Nekat dan cerdas TKW Singapura ini, berani bungkam mulut Dewi Persi. Ada seorang wanita tenaga kerja Indonesia yang dianggap cerdas dan berani setelah mengritik Dewi Persi. Jadi, kalau mau fitnah-fitnah, aku mikir seluruh Indonesia. Jadi, kalau mau jadi artis, mikir. Kalau masih kena mental sama serangan netizen, jangan jadi artis. Tutup kolom komentar, jangan punya sosmed. TKW bernama Ranite ini dianggap bukan TKW biasa, itu karena semua yang diucapkan terhadap Dewi Persi bikin netizen pada setuju. Jadi, video saya hari ini isinya Dewi Persi, Dewi Persi, Dewi Persi. Baru disentil sama Rizky Bilar satu kalimat doang, disinggung. Nyinggung Pak RT, nyebut Pak RT. Dia udah kebakaran jenggol. Nah, kemarin-kemarin dia ngehina si Lesti, ngehina si Bilar, abis-abisan. Ya, semua bahasa keluar. Semua ayub keluar. Ini baru disinggung, disentir sedikit aja dia udah kayak, ini artis satunya memang artis maha benar, ya. Artis tersobong, ya. Artis yang gak mau disalahin, paling benar sendiri, ya. Artis yang omongannya kasar, tapi herannya kenapa selalu dikasih panggung sama stasiun televisi. Saya sebagai babu, ya, babu luar negeri, itu ngerasa perbedaan antara televisi-televisi luar negeri dengan Indonesia itu jauh banget, ya. Di luar negeri gak ada, ya, bahasa-bahasa kotor yang ditontonin di televisi, gak ada. Apalagi gosip-gosip masalah rumah tangga, gosip-gosip masalah perselingkuhan itu gak ada, ditutupi. Apalagi masalah pembunuhan, pembunuhan itu gak ada di TV Singapura itu gak ada, di ekspor. Tapi heran TV Indonesia, ya, artis yang perselingkuhan aja diundang, dipanggil, dapet penghargaan. Dewi Persik yang omongannya boprok kayak gitu aja dikasih panggung. Kalau saya boprok, omongannya di sosial media wajar, saya kan babu. Ya, babu mah bebas mau ngomong apa aja. Lah, artis loh, artis ini Dewi Persik, ini kan ditonton ribuan, bahkan jutaan masyarakat di seluruh Indonesia, bahkan anak kecil juga nonton. Bahkan ngomong binatang keluar semua, kemaluan, omongan kotor-kotor keluar semua. Dari mulut si Dewi Persik. Tapi herannya kok masih dikasih panggung, gitu loh. Gak ditonton sama masyarakat gimana, ya. Karena omongannya udah keluar di sosial media, share sana, share sini. Ya, menyedihkan pokoknya televisi-televisi Indonesia mau jadi apa negara kita. Kalau yang ditontoninnya kayak gitu-itu. Ya, udah mah wanita-wanita Indonesia yang sekian persennya jadi TKW semua. Ya, anak-anak pada kurang kasih sayang, karena ibunya menjadi tulang punggung kerja di luar negeri. Ya, bertahan di Indonesia terpuruk, gak bertahan anak kurang kasih sayang. Ditambah tontonan-tontonan di sosial media yang seperti itu. Sangat sedih. Saya kadang-kadang ya bangga menjadi warga negara Indonesia. Tapi saya sedih menjadi warga negara Indonesia. Kadang-kadang malu jadi warga negara Indonesia, jadi bahan ketawaan. Ketawaan negeri-negeri jiran. Orang Indonesia, kok seperti itu ya artisnya gitu kan. Heran saya. Ya, kenapa yang seperti ini dikasih panggung gitu loh. Kemarin ngejatuhin lesi kayak apa aja. Sekarang baru disentil dikit udah kebakaran jenggok. Banyak yang mengatakan agar dia berhati-hati, bisa saja Dewi Persi menjebloskannya ke penjara seperti yang viral dulu. Kena penjara baru tahu. Jadi netizen juga harus gijar juga benar dia. Pak, kalau Dewi Persi, saya tahu Bapak ngetak-ngetak Dewi Persi berapa kali di video-video saya. Saya ini netizen. Saya ini pengguna sosial media dan saya adalah pengagum lagu-lagu Dewi Persi dan beberapa artis yang lainnya. Tapi sebagai netizen, saya juga berhak Pak. Saya nggak pernah mengotori kolom komentar di setiap video-video yang ngebahas tentang dia. Tapi saya langsung speak up di video saya. Karena saya tahu beberapa artis juga banyak yang nggak suka sama dia. Cuman artis ini pada jaga image, malas ribut gitu. Tapi kalau seorang artis mau ngajak ribut sama saya, seorang babu. Makanya saya sebagai babu bebas bersuara. Bapak presiden aja. Mereka mewakili para netizen dan para artis mungkin yang nggak suka sama dia. Saya wakilin deh, ya. Saya wakilin di sini. Jujur ya. Banyak artis yang sukses. Tapi nggak ada yang sombong dan kurakan. Oke lah, karena mungkin orangnya udah nyenggol dia pribadi secara personil. Ini saya senggol secara personil. Sampaiin kepada Dewi Persik. Nggak semua orang bisa kamu penjarain hanya karena nyenggol dirimu. Oke? Bapak presiden aja, Bapak Jokowi Dodo. Ya, sama rakyat. Yang dipajang fotonya seperti monyet lah, seperti apalah. Nggak pernah berkomentar apapun. Cuma Dewi Persik, disenggol netizen, kalang kabut. Terus saya mau dipenjarain atas dasar apa? Come on. Atas dasar apa saya dipenjarain? Mau ribut sama babu? Level lu di mana? Levelnya di mana mau ribut sama babu? Itu suara saya sebagai netizen yang menginggapkan kekecewaan kepada salah seorang pabrik sibur yang bahasanya barbar di sosial media dan suka mitnah-mitnah orang. Tapi dia dipitah, nggak terima. Apa yang dia omongin tentang dia itu bukan fitnah. Kalau fitnah itu adalah sesuatu yang nggak pernah terjadi, terus kita gibahin. Nah, ini mah emang fakta di sosial media. Ya kan? Nggak ada yang memitnah dia itu. Itu semuanya fakta. Oke? Kalau mau dilaporkan ke polisi, silakan. Tapi atas dasar apa? Mau banding-banding ini? Oke, saya kasih perbedaan di sini. Menurut sensi saya, ya. Menurut sensi saya, nih. Perbedaan antara Dewi Persik dengan Lesti Kejora. Kalau Dewi Persik itu, di mana-mana dia kentut. Kentutnya bau. Tapi kalau ada orang nuduh dia kentut, dia nggak terima. Dia justru malah bilang si Lesti yang kentut. Ya, dia nggak pernah bau kentutnya. Kentut dia mewangi, bau dan sedap. Harum dan sedap. Kalau si Lesti pinter, kalau mau kentut dia cari tempat sepi. Karena dia menghargai orang-orang sekeliling. Karena dia sadar diri kentutnya itu bau. Ya, tapi kalau di dalam rumahnya, si Lesti itu kentutnya sembarangan. Itu masih kejora. Kalau mau tahu perbandingannya. Paham? Kakak Renite ini pun diserang buzzer pendukung DP, yang menyebutnya, Babu aja kebanyakan gaya. Babu itu beda kelas sama artis. Lantas dia pun membalas dengan menohok dan bijat. Lagi-lagi, bikin netizen setuju dengan jawabannya. Hari gini, ada yang masih komen begini. Mak, bu, ya, kalau jadi Babu, mak ada kelebihannya. Kita jadi Babu Sultan, bisa ngerasain makanannya Sultan, bisa diikuti gaya hidupnya Sultan. Sultan keluar negeri, kita ikut keluar negeri, bisa naik turun ke salat, bisa makan makanan yang enak-enak, ya kan? Tapi kalau yang nggak jadi Babu, cuma nyinyir di rumah, langsonin artis-artis Sultan, kagak pernah ngerasain kehidupan Sultan, cuma nonton kehidupan Sultan doang di TikTok, ya. Kalau Babu-Babu Sultan, mah, kehidupan Sultan ini udah nggak kaget. Jadi besok kalau kita jadi Sultan, kita udah tahu triknya gimana, caranya, gitu. Nah, cuman yang kasihan, mama yang kayak ibu ini, gitu. Mau jadi Sultan nggak bisa, mau jadi Babu nggak mau, gitu kan. Di Roda berputar lho. Tetangga saya dulunya bos negeri, aku sekarang jadi TKW. Terus ada lagi temen saya dulunya TKW, sekarang jadi bos negeri, aku, ya. Jadi ceritanya cowok ini, nggak tahu dia seragam, dia kerja di binatang apa, saya nggak tahu. Cuman saya mengejawab, nih, emang, gue banyak banget komenan dia, bukan satu aja, jadi setiap kolom komentar, dia ada hadir. Dan kebetulan komenan ini, saya ambil dari komenannya Om Bule, yang dimana Om Bule komen ke saya, bahwa saya Babu berkelas. Saya tuh nggak minta, ya, nggak meminta ke kalian untuk ngatain saya Babu semat, Babu berkelas, Babu elegen, Babu apa, yang saya tahu saya ini adalah Babu impor, oke. Jadi kalian kepanasan sendiri, karena saya dibilang Babu berkelas. Jadi kalau menurut kamu yang berkelas, itu adalah yang berseragam seperti kamu. Oke, ini memang bukan rahasia publik lagi ya, kalau yang berseragam-seragam netis begini, memang berkelas di negeri 62. Kalau Babu itu memang, nggak ada kelasnya di negeri 62. Pertanyaan saya, kamu bisa bahasa Mandarin? Kamu bisa bahasa Korea? Kamu bisa bahasa Inggris? Silahkan hadir di live streaming saya besok jam 11 hari Rabu, ya, besok tanggal 23. Saya undang kamu live streaming di TikTok saya. Saya nggak ngerasa direndahin di sini, nggak, sama sekali. Yang status babu memang di mata orang 62 itu memang rendah ya, itu bukan rahasia publik lagi. Saya cuma menantang orang ini, karena komenannya sudah banyak banget. Saya tantang orang ini live di streaming TikTok saya dengan bahasa Inggris. Dan pengalaman dia kemana aja. Pengalaman dia kerja sudah kemana aja. Bisa nggak nyanyi saya sebagai tobi? Oke, untuk akun siapa ini? Melayu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.